Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Vian Computer berbagi tutorial Kali ini Vian Computer akan berbagi tutorial tentang Bagaimana cara Mengatur Ukuran kolom ataupun baris Di aplikasi Microsoft Excel Langsung saja kita buka aplikasi Microsoft Excel Kali ini saya akan memberitahukan Bagaimana cara untuk merubah Ataupun mengatur Ukuran kolom ataupun baris Ketika kita membuat tabel di aplikasi Microsoft Excel Biasanya untuk pemula Ketika melakukan pengaturan Ataupun mengubah ukuran tabel Mengubah ukuran kolom dan baris Dalam tabel Microsoft Excel itu Biasanya mereka melakukannya Dengan menggunakan cara manual Misalkan kita Misalkan kita Mau membuat tabel absen Contohnya misalkan disini kita ketikan nomor Kemudian nama Dan tanggal Untuk tanggal kita kasih tanggal 12 Sampai 30 kita geser seperti ini sampai tanggal 30 untuk bagaimana cara membuat tabel di Microsoft Excel teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya disana sudah kami jelaskan tentang bagaimana cara praktis membuat tabel di aplikasi Microsoft Excel kemudian langkah selanjutnya untuk bagaimana membuat absen menggunakan aplikasi Microsoft Excel ini biasanya teman-teman bagi pemula itu melakukannya dengan cara menggeser seperti ini jadi untuk kolom nama dilebarkan dengan digeser kemudian untuk kolom tanggal ini digeser satu-satu seperti ini satu-satu digeser seperti ini sampai sebanyak jumlah tanggal yang ada karena disini ada 30 tanggal maka digeser satu-satu sampai 30 kolom digeser seperti ini sampai pada tanggal terakhir yaitu tanggal 30 yang mana biasanya hal ini akan mengakibatkan ketidakserasian ataupun ketidakrapian daripada kolom ataupun ukuran kolom yang kita buat caranya bagaimana agar supaya ini bisa rapi hasilnya dan tanpa harus kita melakukan penggeseran manual satu-satu caranya bagaimana caranya yaitu maka yang pertama yaitu kita block cara blocknya kita block mulai dari posisi paling atas sampai kursor itu berubah menjadi tanda panah hitam ke bawah seperti ini kalau sudah kita tekan kemudian kita geser seperti ini sampai tanggal 30 karena kita mau merubah kolom sampai tanggal 30 kalau sudah kita klik kanan juga disini kemudian kita cari kolom width kolom width disini kita klik kalau sudah kita ketemu dengan kolom width kemudian kolom width ini diisikan sesuai dengan yang kita inginkan misalkan kita isikan 5 kemudian kita ok nah hasilnya akan seperti ini kalau misalkan masih kurang kecil kita klik kanan lagi kemudian kita ubah kolomnya kita isikan 2 misalkan seperti ini kemudian kita ok nah hasilnya seperti ini hasilnya akan menjadi rapi dan tanpa kita harus melakukan penggeseran satu persatu sebagaimana yang kita lakukan sebelum kita mengetahui bagaimana caranya untuk merubah ukuran kolom itu secara otomatis dan hasilnya rapi jadi kalau misalkan masih terlalu kecil teman-teman bisa blok lagi seperti ini kemudian di klik kanan lagi diubah menjadi 3 nah hasilnya seperti ini termasuk diantaranya juga ketika teman-teman mau merubah ukuran baris ukuran baris disini maksudnya ukuran yang disini ukuran barisnya ukuran lebar baris disini biasanya juga teman-teman kalau bagi pemula itu yang belum paham bagaimana cara mengaturnya ini digeser seperti ini dilebarkan misalkan kurang lebar terlalu kecil barisnya ini biasanya digeser seperti ini padahal ada cara yang sangat praktis yang tanpa kita harus melakukan penggeseran secara manual seperti ini caranya bagaimana yaitu tinggal kita blok disini kita blok seperti ini sampai ke bawah sampai dimana yang kita inginkan misalkan sampai nomor 20 kemudian kita klik kanan dan pilih row height di row height ini kita isikan mau kita isikan berapa terserah kita misalkan 10 seperti ini kita oke nah hasilnya seperti ini kalau misalkan terlalu kecil kita klik lagi klik kanan lagi pilih row height kita ubah 20 kemudian kita oke nah hasilnya seperti ini ini akan lebih rapi jadi tinggal nanti kita membenahi kolom bagian atas kolom nama kolom nomor dan kolom tanggal seperti itu jadi tinggal teman-teman memberikan garis pada tabel yang sudah kita buat misalkan kita beri garis seperti ini dan kita pilih all border nah hasilnya seperti ini jadi tinggal ini kita blok seperti ini kita make center biar posisinya ada di tengah dan untuk kolom nama juga kita make center kolom nomor juga seperti itu kita blok posisikan di middle alley hasilnya akan seperti ini jadi begitulah cara bagaimana untuk merubah ataupun mengatur ukuran kolom dan baris di aplikasi Microsoft Excel saya rasa cukup tutorial kali ini semoga bermanfaat terutama bagi yang membutuhkannya dan apabila ada yang perlu dipertanyakan teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar dan dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!